Kaca film Tak hanya mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke dalam kabin, penggunaan kaca film juga dipercaya mampu memberikan perlindungan dari tindakan krimal. Karena itu, bagi Anda yang baru memiliki mobil ada baiknya menggunakan komponen ini. Meski demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat hendak memasang kaca film. Salah satunya tingkat kegelapan kaca, tak boleh sembarangan. Berikut panduan memilih tingkat kegelapan yang tepat pada kaca depan, samping dan belakang seperti dilansir Suzuki Indonesia, Jumat 5 Juni 2020. Kaca depan Untuk urusan keselamatan, kaca depan mobil sebaiknya hanya menggunakan tingkat kegelapan 20%. Namun jika 20% masih terlalu terang, Anda bisa meningkatkan kegelapan kaca film mobil maksimal hingga 40%. Jangan meningkatkan kegelapan kaca film lebih dari 40%. Hal ini berkaitan dengan keselamatan berkendara, terlebih saat cuaca hujan dan kondisi jalan gelap kaca samping kanan-kiri. Usahakan menggunakan kaca film untuk bagian kanan dan kiri dengan tingkat kegelapan setengah tingkat dari kaca depan. Apabila kaca depan memiliki tingkat kegelapan 20%, maka pemilik cukup memasang bagian ini dengan tingkat kegelapan 10%. Kaca belakang mobil Jika bagian tengah kabin dilengkapi dengan spion raibon mode, maka pemilik cukup menggunakan kaca film dengan tingkat kegelapan maksimal 40%. Liputan 6.com jadi bagaimana menurut Anda?